Orang itu terhadap, tapi bekerja keras juga ya? Bekerja keras, dan gue belajar sebenarnya dari mereka Anjing disini tuh langsung akrab Karena dikasihi banget sih Imut banget anjingnya demi aku Disayangin soalnya, jadi dia sama orang selalu baik Padahal baru pertama kenal ya, Lok ya? Iya Oh, lovely Oh, he loves you, Lok Iya, I love him too Itu semua Tuhan ciptainin buat kita Dan kalau bunga aja yang kayak satu minggu atau dua minggu Tuhan dandani seindah ini Yaitu, saya selalu percaya hidup saya Kita ini semuanya berharga di mata Tuhan Kalau nggak berharga, nggak mungkin Tuhan mau turun dari surga buat kita Juga ratusan orang loh, Kak, yang setiap hari kita ketemu ya Toiletnya itu juga ganti ya Terus kantin ya, kita pakai juga baru Tapi kalau kita nggak kena corona sampai detik ini Itu juga udah bersyukur Ini tempat yang hebat Karena nggak semua orang bisa menikmati di jaman corona seperti ini Hai semuanya, selamat pagi Sekarang kita lagi di Haltebas Kita mau tempatnya Kak Tia Temen saya yang waktu itu Yang sharing tentang LGBT itu loh temen-temen Dan rumahnya itu dari tempat saya Waheningen Membutuhkan bus dan train Menuju ke sana Nanti dia akan jemput kita di stasiun Di tempatnya dia Jadi Kita mau naik bus dulu ya Deket kan dari sini kata-kata ya Bumi ayu tuh Hah? Serius? Bumi ayu satu ke belakang Oh Apa sih ini? Buat ngasih kambil ini Orang itu terhadap Iya Tapi Bekerja keras juga ya Bekerja keras Dan gue belajar sebenarnya Dari mereka Belajar banget Gue dari Dubai itu Kayak hidup gue terlalu Glamor ya? Hedon Hedon Tapi Kepatiin semua gitu kan Tabungan lah Seadanya doang gitu kan Kalau orang Arab kan Ketauan ya Duitnya banyak Jadi bisa bergaya Kalau kita orang Asia Banyakan gaya doang kan Iya Aduh Apalagi tinggalnya di negara Arab Dulu Jadi tuh udah kayak Ngetuk resek Iya Cacak gitu kan Michael Kors mah gak dilihat Oh gitu ya? Iya Kalau kemul Semua Louis Vuitton Gue ada kebawaan Aduh Orang Asia Kayak orang Arab Ini kebawa gitu Di hidupan bergadi Terus gue kan kerjanya di branded Mintaan pertama gue apa? Peliin gue yang tas kunci Makasih Itu deh liat Nanti kalau mau ngerekam deh Ayo Pertanyaan Permintaan gue pertama kali apa? Gue gak suka cowok begini Emang gue mah gak mau Soalnya gue misalkan biarin Ini cerot Iya masanya gini Iya mantap Cowok beli buat apa gitu Aduh Masa sama Kita gak matre yuk Iya Tapi Ya lofa ya Kita gak matre Kita bisa cari duitnya Tuh loh pa Jangan cari cowok beli Iya Kalau cari partner Harus mau yang Berbagi juga Jangan semuanya diginiin Betul Iya lah Kita gak perlu minta-minta terus Kita harus beri Kasih itu kan memberi ya Iya Maksudnya mengasihi Tapi kok gak mau memberi Mana? Kita harus bisa Mendiri di kaki sendiri Tapi kan Sebagai wanita Tetap kita butuh jacu daya Iya iya Walaupun semandiri Apapun itu Harusnya Rasanya indah banget ya hari ini Apalagi tadi disambut sama suaminya Kak Tia yang Orangnya hangat Welcome selamat menikmati aku a dog person a dog person halo halo tulip anjing disini tuh langsung akrab karena dikasihi banget sih imut banget anjingnya demi opo disayangin soalnya jadi dia sama orang selalu baik padahal baru pertama kenal ya Lok ya iya oh lovely he loves you love iya i love him too so cute hi jem hi jem hi jem good boy good boy hi oh you're so happy Terima kasih Tuhan Tuhan ciptain yang kayak gini Buat manusia menurutku Karena Tuhan juga pasti seneng ya sama warna-warna Tapi Kita tuh diciptakan di hari ke-6 Hari ke-1, 2, 3, 4, 5 Tuhan ciptakan Segala sesuatu untuk Menpersiapkan itu buat kita Kat dia ngerasa gak disayang sama Tuhan Kalau gak disayang Tidak bisa menikmati semua ini Pastinya Terima kasih Tuhan Memberikan semua berkah yang ada Sampai sekarang masih bisa Masih sehat Belum terjamah COVID Secara kita aktif banget Oh iya Kita tuh kerja Terus di tempat kerja juga ratusan orang Yang setiap hari kita ketemu Toiletnya itu juga ganti ya Terus antinnya kita pakai juga baru Tapi kalau kita gak kena corona Sampai detik ini Itu juga udah bersyukur kan It's a great place Yang gak semua orang bisa Menikmati di jaman corona seperti ini ya kan Bener Masih bisa jalan-jalan Lihat bunga-bunga kayak gini Jalan coba ke sana Biar bisa masuk ke taman bunganya sih Ada ya? Ada ya? Ya ampun Yang aku bersyukur ya Bener loh Baik banget Warna-warna yang ada di bunga tulip ini Seindah ini gitu ya Dan itu tuh sebenarnya berlangsung Cuma kayak satu minggu Dua minggu musimnya Kayak gini Tapi Itu semua Tuhan cipta Buat kita Dan Kalau bunga aja yang Kayak satu minggu atau dua minggu Tuhan dandani seindah ini Yaitu Saya selalu percaya hidup saya Kita ini semuanya berharga di mata Tuhan Kalau gak berharga Gak mungkin Tuhan mau turun dari surga Buat kita Untuk menyelamatkan kita Untuk mati di kayu salib Menggantikan kita gitu Karena kita Berharga di mata dia Dan seberharga itu Kita orang-orang Karena dikasihi Tuhan Harusnya kita juga Mengasihi Sesama kita Karena berarti kita Mengasihi Tuhan Itu adalah saat kita Mengasihi sesama kita Emang buat mengasihi sesama itu Gak gampang Karena kadang Ada orang yang baik Ada orang yang jahat Ada orang yang bisa Ngerespon kita juga Dan yang pasti diharapkan Semua manusia itu Ketika kita baik sama orang Orang ngerespon kita juga Itu pastilah Semua manusia pengennya kayak gitu Tapi ketika Kita gak direspon satu orang Kita tetap dipanggil Untuk melakukannya Dengan konsisten Tetap baik sama orang Aku bersyukur sih Dalam kehidupanku tuh ya Ketika saya dari kecil Sampai besar Saya mengalami banyak hal Gak bisa dibilang Cuma penderitaan aja Ada juga sukanya gitu Tapi ada penderitaannya juga Yang kadang bisa di rumah Dan Tuhan Ijinkan semua itu Saya bersyukur Karena itu membentuk Karena orang yang bisa di rumah Ini jadi bukti Perhatiannya Suaminya Katia Jadi dia yang beliin dari pagi Nyapin kita juga donat Padahal kita mau ke ladang kulitnya Ini udah dipeliin Sama suaminya Katia Iya mau buat Istrinya Dapat bapak yang terbaik Iya kak Dijaga yang baik ya kak Siapa tau ada temannya yang juga baik ya Ini ada satu satu Rumahnya di luar dekat Amin Boleh kak nanti kita samperin kak Beda apa Pura-pura Ngantar bunga tutip Beda apa nih di belakang Beda baiknya yang gak mau Kita gak mau Oh Itu mah gak baik lah Pura-pura Jangan Ya emang susah sih Nyari Kalau kayak gitu Begitu dapat tuh emang berkat Dari Tuhan ya kak ya Katia gimana Emang karena Katia pintar milih orang Ah toh Rikki 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 Yang harus dilewatin dengan kesabaran Ketemuan Bahkan dengan air mata Jadi saran aku buat teman-teman Yang mungkin ngeliat Kalau udah enak banget ya Atau kehidupan artis Nyaman banget ya Gak mikirin uang Gak mikirin apa Ya itu sebenarnya mereka mungkin Udah dititik reward Dari Tuhan Kayak negara maju Yang aku tinggal disini gitu ya Karena mereka Juga orang-orang yang suka memberi gitu Memberinya ketika mereka bayar teks Dengan teratur Orang-orang disini Semakin banyak gaji Semakin teksnya banyak juga kepotong Dan itu dikelola lagi oleh pemerintah Buat ngebiayain orang-orang yang membutuhkan Orang-orang yang miskin Low income Sebenarnya negara maju juga Karena mereka memang punya kehidupan Yang penuh perjuangan juga Dan mereka tekun setia Orang-orang di dalamnya kayak gitu Mental-mentalnya emang mental-mental Mental-mental kuat gitu Begitu juga yang saya lihat Di orang-orang sukses ya Orang-orang sukses Kenapa mereka bisa sukses Dan mereka menikmati kehidupan Setelah sukses Dengan kelihatan enak Ya sebenarnya karena Proses yang mereka alami Jalani sebelum itu tuh Mereka jalani dengan tekun Dengan sabar Itu yang saya alami sekarang Dimana saya percaya Tuhan sedang meningkatin Kapasitas saya Sehingga kayak banyak banget Tekanan atau Pressure yang saya terima Tapi saya percaya Tuhan pasti menolong Pengen enjoy Pengen istilah dikit Pengen rebahan dikit Itu semua kadang harus disingkirkan Untung sesuatu yang lain Yang menuntut Untuk dikerjakan Untuk diselesaikan Kemudian Jadi emang ketika Tuhan Mau mengembangkan potensi kita Mau mengembangkan diri kita Ada pressure Kayak gitu Tapi saya percaya aja Karena ketika saya berhenti Melayani Tuhan Saya ngerasa Kayak jauh gitu loh Dari Tuhan Dan kayak gak ditolong Tuhan Walaupun saya tahu Segala sesuatu yang kita kerjakan Dalam hidup Hidup ini adalah pelayanan Pekerjaan pelayanan Keluarga pelayanan Tapi Ketika kita punya waktu Untuk memang kita juga Mau bantu pekerjaan Tuhan Lakukan sesuatu Untuk Tuhan Saya ngerasa Tuhan Menolak saya Yang bisa hendak Yang rasanya Kok waktu Sante-sante aja Gak pelayanan Tapi Kayak waktu Tetap aja Kepakai buat ini Tapi ketika sekarang Saya mau melayanan Eh sama Tuhan Ditolong Dikasih hikmat Dikasih hikmat Ditolong Walaupun waktu ini Untuk bisa buat Tuhan Juga Melayani Tuhan Karena hidup ini Cuma satu kali Satu hari Cuma dikasih Empat jam Jadi Tuhan Gak tahu Tidak usah kita Sampai apa-apa Yang tidak Apakah kita masih Hidup lagi Satu hari Kita pakai Lantai Tuhan Tentu saja Saya juga punya Perhatian Albu saya Kerjaan dulu Dan pelayanan juga Karena Tuhan Dan pelayanan itu Beda Tuhan itu yang utama Keluarga Ketika saya menyembah Tuhan Baca Alkitab Dan yang lainnya Saya Ini yang Selamat menikmati Tuhan 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 Bersyukur sih bisa ngeliat semua ini, yang pasti di surga jauh lebih indah lah teman-teman. Tangannya orang-orang yang punya tangan hijau, kalau disini namanya green hand, yang bisa nanam-nanam kayak gini ya pasti karena mereka juga ada pelajaran, ada keahlian yang mereka pelajar. Semoga aja bisa ngajak kalian ke tempat-tempat lain ya di Belanda sambil kita sharing tentang kebaikan Tuhan, karena kalau saya jalan-jalan kayak gini selalu pengen bikin video, kalau nggak bikin video sayang banget, banyak orang stress gitu kan, hal-hal sulit dialami dalam hidup, terus kalau kita cuma serius doang gitu, walaupun firman Tuhan itu penting gitu isinya. Tapi saya seneng kalau bisa sharing di tempat-tempat yang kita bisa enjoy juga suasananya. Jadi jenis bunganya tuh kayak gini, merah banget ya. Ini, ini buat kalian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!